Al-Quran mengajarkan kami untuk sanggup bertahan melawan gempuran serangan Israel. Demikian, papar Dr. Abdurrahman Jamal Yusuf saat ia berkunjung ke Indonesia. Beliau adalah seorang pria berkebangsaan Palestina. Ia mendirikan yayasan Darul Quran wa Sunnah di Gaza, Palestina. Lebih dari 40 ribu hafiz kamil yang menghafal 30 yus Al-Quran telah lahir di tangan beliau. Dengan bangga, ia nyatakan bahwa tradisi menghafal Al-Quran membuat bangsa Palestina menjadi bangsa yang tangguh, kuat dan istiqomah. Itulah sepenggal kisah kehebatan bangsa Palestina yang disampaikan Dr. Abdurrahman Jamal Yusuf saat bersilaturahmi ke Indonesia beberapa waktu lalu. Lain lagi cerita Bayu, sahabatku. Saat berkesempatan hadir di Gaza, dalam rangka menyampaikan bantuan ke sana, Bayu mendapat kehormatan berjumpa dengan tentara elit Hamas. Ya, Brigada Izzuddin Al-Qassam yang terkenal itu. Pasukan super elit dan rahasia kebanggaan Hamas dan kaum muslimin. Saking rahasianya, mereka tak saling kenal saat out of duty. Sulit bagi Mossad, tentara intelijen milik Israel, untuk mencari, mengejar, apalagi mengalahkan Brigada Izzuddin Al-Qassam itu. Saat berjumpa dengan para tentara bertopeng hitam tersebut, Bayu mengajukan pertanyaan, mewakili rasa kagumnya. Apakah muslim Indonesia bisa menjadi anggota Brigada Izzuddin Al-Qassam? Tanya Bayu. Mereka para jundullah itu menjawab dengan ramah. Tentu bisa, asalkan memenuhi tiga syarat. Apa syaratnya? Tanya Bayu kembali dengan semangat. Pertama, engkau harus hafal Al-Quran dulu hingga tuntas tiga puluh jus. Jawab jurubicara mereka. Kluk! Syarat pertama terasa berat untuk Bayu. Namun, Bayu penasaran dengan syarat kedua. Ia berharap syarat berikutnya pasti akan lebih mudah. Lalu Bayu pun mengutarakan, apa syarat kedua? Jurubicara Izzuddin Al-Qassam meneruskan, Anda tidak boleh ketinggalan sholat subuh berjamaah di masjid selama empat puluh hari berturut-turut. Dan syarat yang ketiga adalah, cukup-cukup-cukup pindah Bayu. Dua syarat itu sudah menusuk telak pribadi Bayu. Ia malu untuk menanyakan syarat yang ketiga. Itulah sosok tangguh, muslimin Palestina, yang disampaikan Dr. Abdurrahman Jamal Yusuf dan Bayu Gautama, sahabatku. Dengar dan rahmati Allah, Palestina dalam kondisi perang lebih dari enam puluh tahun, masih sanggup warganya, masyarakatnya menghafal Al-Quran. Lalu apa halasan kita, muslimin di Indonesia, hingga malas untuk menghafal Al-Quran. Semua berpulang kepada diri kita masing-masing. Saya, Bobby Herribo, Kauni Quantum Memory, menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Terima kasih telah menonton!